Alhamdulillah kita lanjutkan latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Kalam Il-Mannan Fi Tafsiri Kalam Il-Mannan Karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasr Sa'adi Rahmahullah Kita terakhir belum terjemah yang mana itu? Alhamdulillah Jadi selesai kemarin itu ya Belum selesai ayat itu ya Jadi kata belum Rahmahullah Ta'ala wa'idha arotta Jika kamu ingin Jika kamu ingin Anta'arifa Untuk mengenal Namu Jadan Ya Namu Dajan Bisa diartikan Bagan Atau Ya Apa bisa diartikan lagi? Hmm Contoh Ya Itu Namu Dajan Yubayyinulaka yang Menjelaskan Untukmu Al-Farpu Perbedaan Baina Sibagat Allah Antara Sibagat Allah Wa Baina Goiriha Dan diantara selainnya Minas Sibagi Dari Sibagat Sibagat Maka coba Bandingkan Sesuatu itu Dengan lawannya Dengan lawannya Artinya Kalau antum ingin Mengenal Bagaimana itu Sibagat Allah Maka bandingkan Dengan lawannya Sibagat Allah Itu Sibaganya apa? Manusia Kalau antum Mau tahu Perbedaannya Pakai patah Maka bagaimana Kamu melihat Itu bagaimana Pandanganmu Diabdin Pada Seorang Hamba Amana Birubbihi Beriman Kepada Robnya Imanan Sohihan Dengan Keimanan Yang benar Maka akan Mempengaruhi Bersamaan dengan itu Ketundukan Hatinya Wankiyadul Jawari Ketundukan Anggota Badannya Maka akan Terus Menerus Dia berhias Dengan Semua Sifat Yang baik Perbuatan Juga Yang baik Akhlak Yang Sempurna Sifat Yang Mulia Ya kan? Pasti itu Kalau orang beriman Kepada Robnya Pasti Seperti Itu Hatinya Pasti Tunduk Mudah Baginya Untuk Menerima Ayat Mudah Baginya Untuk Menerima Hadid Terus Jawarinya Pasti Tunduk Artinya Mudah Baginya Melakukan Mudah Baginya Untuk Apa? Melakukan Sesuatu Itu Itu Kalau orang Beriman Kepada Allah Iya Paham kan? Kalau orang Beriman Kepada Allah Dan Pasti Dia akan Bersifat Dengan Sifat Apa? Mulia Perbuatan Yang Bagus Akhlak Yang Mulia Terus Berhias Begitu Maknanya Itu Yatah Kalau Yatah Berhias Kalau Yatah Tidak Akan Berhias Begitu Maknanya Jadi Ho Diganti Ha Diganti Dengan Siapa? Ho Artinya Beda Satu Yatah Berhias Satu Yatah Tidak Berhias Tidak Tidak Berhias Min Kuli Waspin Dadari Setiap Sifat Kobi Yang Jelek Warodilah Yang Hina Rendah Wa Aibin Yang Aib Tidak Mungkin Kalau ada Pasti Dia terlepas Dari Itu Maka Sifatnya Adalah Kejujuran Fikau Lihi Dalam Ucapannya Wafi Lihi Perbuatannya Was Saber Dan Sifatnya Juga Dia akan Selalu Bersabar Tidak Sama Itu Orang Yang Tidak Beriman Dan Orang Yang Tidak Beriman Kalau Orang Beriman Itu Dia akan Mampu Menahan Dirinya Yaitu Bersabar Sabar Kan Artinya Apa Iya Menahan Diri Menahan Dirinya Dia akan Punya Sifat Santun Lembut Dia akan Punya Sifat Menjaga Kehormatannya Iya Dia Ini Sebagai Orang Yang Seperti Ini Maka Tidak Boleh Dia Hilangkan Rasa Hormatnya Disitu Paham Kan Dia Menjaga Kehormatannya Dia Sebagai Apa Dia jaga Itu Dia jaga Itu Iya Dia jaga Keberaniannya Karena Orang Beriman Itu Pemberani Cuman Berani Itu Bukan Maju Terus Kata Ibnul Qayyim Orang Beriman Itu Karena Dia Pemberani Majunya Itu Selalu Dihitung Ini Maju Atau Mundur Karena Mundurnya Orang Beriman Itu Dianggap Berani Mundurnya Orang Beriman Itu Dianggap Berani Karena Dia mundur Untuk Untuk Apa Untuk Melatih Dirinya Melatih Dirinya Terhadap Sesuatu Dan Dia selalu Baik Al-Qawli Dalam Berucap Dalam Berbuat Dia Selalu Mencintai Allah Itu Cirinya Orang Beriman Selalu Mencintai Allah Selalu Takut Kepada Allah Dan Takut Juga Dan Takut Juga Sama Maknanya Cuman Khosyah Takut Karena Ilmu Takut Karena Tau Takut Karena Tau Kalau Kau Biasa Juga Orang Takut Karena Tidak Tau Kalau Kau Iya Walaupun Dia Tau Dia Juga Takut Maka Keadaan Orang Yang Beriman Kepada Robnya Itu Adalah Ikhlas Keadaannya Ikhlas Terhadap Yang Dia Sembah Allah Maka Selalu Berbuat Baik Terhadap Hamba Hambanya Itu Hambanya Allah Jadi Ini Keadaan Orang Beriman Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah Baik Terhadap Hamba Hamba Allah Keadaan Orang Beriman Ikhlas Kepada Allah Dan Baik Terhadap Hamba Allah Iya Masya Allah Itu Yang Pertama Ya Coba Bandingkan Maka Bandingkan Biabdin Kafar Robi Robihi Dengan Seorang Hamba Kafir Terhadap Robnya Coba Bandingkan Wasyaroda Anhu Dan Tidak Taat Kepadanya Lari Syaroda Anhu Lari Darinya Durhaka Kepadanya Dia Lebih Ya Menghadap Kepada Yang Lainnya Menghadap Kepada Selain Allah Harapannya Kepada Selain Allah Takutnya Kepada Selain Allah Cintanya Kepada Selain Allah Coba Bandingkan Itu Minal Makhlukin Dari Makhluk Maka Fattasofa Bisifat Tilkobiha Tentunya Dia akan Bersifat Dengan Sifat Sifat Yang Buruk Minal Kupri Dari Kekafiran Wasyirki Kesirikan Iya kan Orang Kalau Lihat Orang-orang Yang Meminta Rezki Bukan Kepada Allah Iya kan Tapi Kepada Kuburan Misalnya Oh Pasti Dia kafir Dia akan Menyembeli Untuk Kuburan Bernadar Untuk Kuburan Bersumpah Untuk Kuburan Itu kan Pembatal-pembatal Keislaman Pasti Itu Terus Walkati Dia pasti akan selalu berdusta Karena namanya orang mengharap kepada orang Pasti dia akan membuat orang itu adalah Ridho terus kepadanya Sehingga Dia akan dusta Dia akan dusta Wal-khianah Dia akan khianat Wal-makr Dia akan buat makar Wal-khida'ah Dia akan buat tipu daya Setelahnya lagi Wa'adamul Wa'adamul Pasti dia akan menjaga kehormatannya Orang yang seperti itu Tidak peduli Ya Terhadap dirinya Wal-isa'ah Dan tentunya dia akan selalu berbuat Jahat Berbuat buruk Ila'al-khulki Baik Paham kan? Pasti dia akan begitu Dia akan berbuat jahat Ila'al-khulki Kepada makhluk Di'akwalihi Apakah dalam ucapannya Ucapannya penuh dengan merendahkan orang Wa'adamul Dan perbuatannya Ya Lihat Abu Lahab Ya Abu Jahal Apa yang dilakukan kepada Nabi Sudah berucap buruk Berbuat buruk Bala'ikhlas Solil ma'bud Maka tidak ada keikhlasan Terhadap yang disembah Wala'ihsan Ila'abidi Tidak ada perbuatan baik Kepada hamba Allah Hamba Allah Fa'innahu Yadzharu laka Al-farkul azim Bainahuma Maka sesungguhnya akan nampak Yadzharu nampak Laka bagi kamu Al-farkul azim Perbedaan yang besar Akan nampak bagi kamu Perbedaan yang besar Bainahuma Antara keduanya Paham kan? Antara Keduanya Wa'yata bayyanlak Dan akan jelas bagimu Annahu Bahwasannya La'ahsana Sibagotan Min sibagot Allah Min sibagotillah Tidak ada berarti yang lebih bagus Agamanya Daripada agama Allah Paham kan? Tidak ada lagi Makanya kata Allah Innal is'in Nadina Al-Islam Sesungguhnya agama Di sisi Allah itu Hanya apa? Islam Kan tidak ada lagi Lebih bagus daripada Islam Wa'pidimnihi Dan dalam kandungan Ini Annahu la'akobah Berarti tidak ada Yang lebih buruk Sibagotan Agamanya Mimmanin sabagot Dari orang yang beragama Bigoiri dinihi Dengan selain agama Allah Tidak ada lagi itu Jangan Tidak pernah Tidak akan pernah ada orang Beragama dengan selain Islam Terus dibilang apa? Bagus Paham kan? Tidak ada Karena tidak ada yang lebih bagus Daripada agama Allah Allah yang bilang Wa'man ahsanu Minallahi Sibagotan Tidak ada yang lebih baik Daripada Allah Agamanya Paham kan? Alhamdulillah Kemudian kita baca berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin Amma ba'at Kala shayy Abdul Rahman Ibn Nasir al-Sa'di Wa alihi wa rahimahullah ta'ala Wa fi qawlihi Wa nahnu lahu a'abiduna Bayanun dihadihi sibagot Wahiya al-qiyamu bihadayni al-aslayni Al-iklasu Wal-mutabatu Lianna al-ibadata Ismun jami'un Likulli mayu Yuhibuhu Allah Wa yaradahu Min al-a'amali Wa al-aqwali Wa al-aqwali Wallahirati Wa al-baatinati Wa la ta'kunu Kathalika Hatta Yishra'ah Allah Ala lisan Rasulihi Wa al-iklasu An yaqsudal abdu Wajah Allahi Wahdaw Fi tilka Wa al-a'amali Wa taqdimul ma'muli Yu'ya'zhinu bilhasri Yu'ya'zhinu bilhasri Yu'ya'zhinu bilhasri Kalau iya Pasti diatas alif ditulis Itu hamzahnya diatas law Kalau diatas law Berarti sebelumnya dom Domm Wa qala Wa nahnu lahu a'abiduna Fawasafahum Bismil-fa'il Dalli Ala Subuti Wa al-istikrari Li'adullah Ala At-tisafihim Bidhalika Wa qawnihi Saruh Sibadwatan Lahum Mulaziman Sampai situ hari ini Wa fi qulihi Wa nahnu lahu A'abiduna Bayanun Indah Nabil Indah Dari Dalam Kur Li'adih Sibagoti Hadihi Hadihi Majarur Bili Sibagoti Sibagoti Badal Badal Wahiyal Qiyamu Inak Arjun Qiyamu Al-Qiyamu Khobar Bihadaini Jarmajarur Al-Aslaini Badal Dari Bihadaini Ahsan Badal lagi Al-Ikhlasu Wal-Mutaba'atu Indah Al-Qa' Al-Ikhlasu Khobar Dari Titik Dua Betul Wal-Mutaba'atu Atop Atop Ke Ke Ikhlasu Al-Ikhlasu Li'annal Ibadata Indah Kangian Al-Ibadata Isim Anna Ismun Anna Betul Iya Setelahnya lagi Mas Setelahnya lagi Ismun Iya betul Itu isimnya Anna Tapi setelahnya Ada kata Ismun Iya Muttada Muttada Eh Khobar Khobar Dari Titik Dua Titik Dua Boleh juga langsung Khobar dari Anna Kalau tidak ada Titik Dua Nya Ismun Jami'un Indah Azhar Nad Dari Dari Ismun Likulli Ma Yuhib Buh Allahu Indah Soleh Yuhib Hukumnya Merpu Alamat Rufanya Doma Kenapa Merpu Tidak Diawali Alat Menzazim Atau Alat Menasob Ahsan Tahu Mukulun Bih Allahu Fain Ahsan Wayardahu Yardahu Indah Tamar Hukumnya Merpu Kenapa Tidak ada Alapun Asa Dan Tanda Rufanya Doma Mukodaro Kenapa Bisa Muttal Akhir Akhir Ahsan Tahu Makhulun Bih Makhulun Bih Ahsan Minal Aamali Wal Aqwali Wal Aqwali Indah Kabudar Jermajirur Yang mana Aamali Nggak Aqwali Atof Oke Aamali Adzohirati Naat Dari Aamali Aamali Aqwali Aqwali Atof Sudar Pisa Wal Batinati Atof Atof Wala Takunu Kadalika Takunu Sakif Fiil mudhari Fiil mudhari Hukumnya Merpu Kadalika Majirur Karena Kaf 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 itu huruf Huruf Jer Hatta Yashro'ah Allahu Yashro'ah Indah Kaerik Hilmudur Hukumnya Mansur Karena Dengan An yang disembunyikan Dimana Sembunyi Setelah Hatta Setelah Hatta Ahsanta Sembunyinya Apa Wajib Boleh Wajiban Wajib Ahsanta Ha Makulundih Allahu Fa'il Fa'il Ahsanta Karim Masya Allah Masya Allah Betul Betul Kenapa itu Mas Ibrahim Mubtada Mubtada Betul An Yaqusudal Abdu Yaqusuda Filmudori Bisa yaqusuda 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 Filmudori Filmudori Hukumnya Nasob Karena An Betul Betul Al-Abdu Indah Rushdi Fa'il Dari Dari Yaqusuh Eh Dari Yaqusuh Yaqusuh Kenapa hilang satu huruf Yaqusuda Yaqusuda Kasih hilang-hilang satu huruf Betul Fa'il Wajahallahi Indah Da'us Wajah 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 Mab'ulun Bihi Allahi Mudha'fun Ila'i Wahdahu Hal 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 Betul Fi tilkal A'amali Tilka Indah Siddi Tilka Majurur Dengan fi Majurur Dengan fi Kenapa Takasro Tilka Bukan ki Mab'ni Kenapa bisa mab'ni Siapa dia ini Isim Isyaroh Isim Isyaroh Al-A'amali Mudha'upun nilai Badal 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 Bukan mudha'upun nilai Bukan Badal Badal Nggak bisa mudha'upun nilai Karena tilka ma'rifah Isim Isyaroh Hukumnya apa Ma'rifah Fatakadimul ma'amuli Indah Fuduil Takbimu Mubtada Mubtada Al-Ma'amuli Mudha'uf Mudha'uf Al-Ma'amuli Mudha'uf Khobar khobar Hmm Khobar Mudha'uf Mudha'uf Takdimul ma'amuli Apa tadi Antum bilang takdimu Mubtada Betul Al-Ma'amuli Mudha'uf 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 Berarti takdimu Mubtada Wahua Mudha'uf Begitu jadinya sekarang kan Mubtada Wahua Mudha'uf Al-Ma'amuli Mudha'uf Pun ilai Ahsanta Yuddinu Kenapa itu Abdul Wahab Hukumnya Marfu Kenapa bisa Bilhasri Jermajrur Waqala Wa nahhanu Lahu Abidun Fawasofahum Wasofa Mundir 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 Bawasofahum Mundir Bi'ilmadi Pokoknya kalau ada fa'ala, fa'ula, fa'ila Masih bi'ilmadi Fawasofah Fa'ala Hum Mabulumbi Mabulumbi Bismilfa'ili Indak Ubaidullah Bismi Belakangnya itu mundir Jermajrur Al-Fa'ili Mudha'ufun ilai Adali Adali Na'at Adali Astubu Ala Astubuti Wal Istiqrori Liadullah Bang Panji Liadullah Liadullah Majrur Majrur Adali Adali Li itu siapa? Huruf jer Huruf jer Yadullah fi'il atau isti mas Bang Panji Fi'il Fi'il Bisa huruf jer masuk pada fi'il? Tidak Oh berarti salah Fi'il Fi'ilmadi Fi'ilmadi Hmm Lihat baik-baik Fi'il mudori Fi'il mudori Yaduri Kenapa bisa fi'il mudori Ada ya Ada ya Huruf Huruf apa namanya? Huruf mudoro'a Huruf mudoro'a Ana itu Tapi dia fi'il mudori Hukumnya apa ini fi'il mudori nya? Mansub Mansub Kenapa? Siapa yang menasabnya? Ada lamu ta'alil Lam ta'alil Lah Tidak ada Tidak ada fi'il mudori Yang dinasab dengan lamu ta'alil Oh Atau untung pendapatnya Orang Kufa Hmm Al penasab itu Cuma empat An Lan Idan Kai Mansub dengan an yang disembunyikan Mansub dengan an yang disembunyikan Betul Secara? Hujuban Ya Boleh Boleh Ya dua kan Kalau tidak wajib berarti Boleh 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 disini hukumnya Karena siapa ini? Lamu Ta'alil Lamu ta'alil Kan Lamu ta'alil itu Sembunyikan ansa Secara apa? Boleh Kapan wajib setelah li? Kalau li apa? Lamu kais Setelahnya Ya kalau lamu kais sama dengan lamu ta'alil Kapan wujuban? Kalau dia lamul? Lamul juhud Lamul juhud Apa ciri-ciri lamul juhud? Tidak didahului dengan Tidak didahului dengan Makana Atau Lam yakun Berarti ini lamul juhud Saudara Tidak ada makana Tidak ada Lam yakun Oh berarti wajib ini saudara? Salah itu Hmm Pak In Lamul juhud Apa ciri-ciri lamul juhud? Dahului oleh makana Atau lam yakun Didahului oleh makana Atau Lam yakun Kalau disini lam apa ini? Lam taklil Kenapa bisa? Kenapa bukan lamul juhud? Karena tidak didahului oleh makana Atau lam yakun Begitu Bambanji Bambanji Alhamdulillah Alhamdulillah Alatisofihim Him Faiz Mudah pun ilai Dari Tisofih Asanta Bidalika Wa kaunuhu Sorosibogotan Lahum Mulaziman Sorosibogotan Sibogotan Muhammad Kendari Mabulundi Dari Isim Soroh Isimnya Soroh Apa tugas Soroh temannya siapa? Jawab dulu Soroh temannya siapa? Ia Kana Temannya Kana Apa tugasnya Kana? Meropah isim Menasap kobar Meropah isim Menasap kobar Sorosibogotan Bisa itu isimnya? Tidak Tidak Kenapa bisa? Karena Mansup Karena mansup Isimnya kan harus meropah Berarti apanya ini? Mabulundi Mabulundi Dari Soroh Mabulundi Dari Soroh Kobar Dari Dari Soroh Soroh Kana bilang kobar Dia itu tidak butuh Mempulun Dia isim Kan sudah saya kasih Kode kan Ada Nakiro Setelah Kana Dan teman-temannya Maka dia sebagai Kobarnya Kobarnya Paham Muhammad? Paham Yakin Yakin Lahumulaziman Kalau mulaziman Indah Abdulazis Mulaziman Mulaziman Kepah Hal Tidak Indah Muhammad Ahmad Sobri Naat Indah Suhail Kabar Kedua Dari Dari Soroh Dari Soroh Dari Sampingmu itu Tundukmu itu Harun Sampai di lantai Kepalamu itu Indah Harun Mulaziman Kabuhani Kobarnya Kaun Kobarnya Kaun Itu Kaun Belum Punya Kobar Kan Wakaun Nuhu Kaun Kan Tadi gini Si Begotan Kobarnya Soroh Karena Apa yang dia Punya Khabarnya Siapa Kaun Kaun kan Kaun itu Tasribnya Siapa Kana Jadi kan Kana ini Butuh Kobar Juga Sehingga ketika Antum bilang Si Begotan Kobarnya Soroh Kanak Siapa yang dia Punya Mana Kobarnya Mulaziman Jadi kalimannya Nanti itu Adalah Ini kalimannya Sudah Dibalik Diakhirkan Diawalkan Diakhirkan Diawalkan Jelas ini Sedih Terjemahannya Dan dalam Firman Allah Dan kami Hanya Beribadah Kepadanya Bayanun Ini adalah Penjelasan Lihat Untuk Agama Ini Wahia Dan dia Adalah Al-Kiam Tegak Bihadainil Aslain Dengan Dua Asal Ini Al-Ikhla Wal-Mutabah Agama Ini Adalah Tegak Diatas Ikhlas Dan Ikut Nabi Ada Orang Bilang Saya Muslim Tapi Hanya Ikhlas Tidak Ikhlas Atau Hanya Ikhlas Nabi Tapi Tidak Ikhlas Itu Bukan Sebagat Allah Bukan Agamanya Allah Agamanya Allah Itu Adalah Tegak Diatas Dua Dasar Dia Harus Ikhlas Sama Apa Ikut Nabi Walaupun Sedikit Nabi Contohkan Terus Dia Ikhlas Dia Ikhlas Lianna Ibadah Takana Ibadah Ismun Jami'un Nama Yang Mencakup Kalau Dibilang Ini Ibadah Berarti Dia Adalah Nama Yang Mencakup Likuli Untuk Setiap Ma Apa Yang Yuhib Allah Apa Yang Allah Cintai Wa Yardha Dan Apa Yang Allah Ridhoi Minal A'mal Dari Amalan Wal Akwal Dan Perbuat Ucapan Abda Heroh Yang Nampak Wal Batinah Dan Yang Tersembunyi Dan Mungkin Menjadi Ibadah Seperti Itu Maksudnya Tidak Mungkin Itu Dicintai Oleh Allah Diridoi Oleh Allah Hatta Yashro'ah Allah Nah Kecuali Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syariatkan Ala Lisani Rasul Di atas Lisan Rasul Karena Rasul Adalah Penyampai Dari Allah Kepada Kita Tidak Semua Kita Iya kan Masing-masing Allah Sampaikan Kepadanya Seperti Disana Ada Golongan Tidak Kita Sampai Kepada Kita Agama Ini Lewat Perantaran Rasul Wal Ikhlas Dan Ikhlas Itu Apa Artinya Ikhlas Ayak Sudha Al-Abdu Seorang Hamba Memaksudkan Wajah Allah Wajah Allah Wahdahu Semata Wajah Allah Saja Bitil Kal Amal Dalam Amalan Amalan Itu Patak Dimul Ma'amul Maka Didahulukan Ma'amul Nya Yaitu Lahu Yaitu Lahu Dalam Ayat Kan Seharusnya Jadi Tapi Lafat Ayat Apa Dikedepankan Lahu Padahal Dia Itu Asalnya Di Akhir Dikedepankannya Ma'amul Yaitu Kata Lahu Yudinu Memberikan Pengumuman Berita Bil Hatr Akan Pembatasan Hanya Makanya Diterjemahkan Hanya Karena Lahunya Dikedepankan Iya Memberikan Faedah Apa Pembatasan Dan Hanya Hanya Kepadanya Kami Menjadi Hamba Terus Masya Allah Ini Faedah Maka Maka Allah Ikhlas Ikhlas Ikhlasnya Itu Dan Mutaba'anya Menunjukkan Atas Keistikoman Sabit Dia Kokoh Kokoh Wal Istikror Dan Tetap Di Atas Ciri Dan Sifat Itu Liyadullah Untuk Menunjukkan Alat Tisofihim Atas Pensifatan Mereka Bahwa Mereka Sudah Bersifat Dengan Ikhlas Dan Ikut Rasul Keberadaannya Itu Menjadi Agama Untuk Mereka Mulaziman Yang Selalu Dia Pegang Dia Lazim Selalu Dia Pegang Hal Tersebut Alhamdulillah Kita Cukupkan Insyaallah Di Pertemuan Besok Baru Kita Masuk Ayat 139 Insyaallah Kita Cukupkan Dulu Ada Pertanyaan Tentang Kaunuhu Kan Dia disini Mudhafunilai Kemudian Dia juga Isimnya Jadi Bagaimana Mahalnya Bagaimana Mudhafunilai Mahal Irohim Isim Kaunuhu Mudhafunilai Bimahalirofin Mudhafunilai Bimahalirofin Isim Terus Sudah Lagi Pertanyaan Tentang tadi Cepat Tentang Soro Punya Isim Hua Huahnya Kembali Yang mana Yang apa Itu Huahnya Huahnya Soro Kembali Isimnya Kaun Itu Isimnya Soro Tentang Mula Mu'laziman Apakah bisa Di Erop Begine Kownuhu Komarnya Kaun Ini jumlah Filiya Itu Soro Tentang Nanti Jadi apa Mu'laziman Mu'laziman Hal dari Isim Isim sorohu. Asal daripada khobar itu Abu Hanif, mufrot. Bukan jumlah. Jadi kalau ada mufrot, enggak usah dijadikan jumlah. Terus bisa itu menjadi hal mulaziman kalau tidak bisa menjadi khobar. Di sana ada ketentuan itu. Kalau ada hal yang tidak bisa menjadi khobar, maka wajib kita takdirkan ada khobar yang lain. Tapi ini kan bisa jadi khobar. Jadi enggak bisa kita berpaling dari situ. Karena bisa jadi khobar. Tidak? Alhamdulillah. Kita cukupkan.